Bersama anak-anak istrinya, orang-orang sudah menyatakan doa dari jamanan. Bahayanya keluar dari jemaat LDI dihukumi murtad dan halal darahnya. Sahabat Heril Anas TV, sebelum kita membahas benarkah orang yang keluar dari LDI disebut murtad, Terlebih dahulu kita melihat kembali sekilas mengenai apa sesungguhnya LDI itu, asal-usul terbentuknya LDI, dan apakah LDI adalah sebuah agama, sehingga orang yang keluar dari LDI dikatakan sebagai orang yang murtad. LDI adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang berlabel Islam, yang sebelumnya bernama Yayasan Lembaga Karyawan Islam, Yayasan Lemkari, yang berdiri sejak tahun 1972, berdasarkan akta murt 03, tanggal 27 Juli 1972, yang diketuai Dr. Andes Bahroni Hartanto dengan RW Jono BA selaku sekretarisnya. Di tahun 1981, melalui mesawarah besar kedua di Jakarta pada tanggal 9 dan 10 Februari 1981, dilakukan perubahan nama dari Yakari menjadi Lemkari atau Lembaga Karyawan Da'wah Islam, dengan ketua umumnya HR Edy Masyadi, dan sekretaris umum Haji Samsuddin Zahar, serjana ekonomi. Selanjutnya, melalui mesawarah besar keempat yang berlangsung pada tanggal 19 dan 20 November 1990, Lembaga Karyawan Da'wah Islam diubah menjadi LDI atau Lembaga Da'wah Islam Indonesia, dengan ketua umumnya K. Haji Hartono Selamet dan sekjennya Haji Samsuddin Zahar, serjana ekonomi. Dan LDI itulah yang menjadi nama dari Ormas ini sampai saat ini. Di beberapa konten kami sebelumnya juga sudah disinggungkan bahwa LDI ini sesungguhnya reinkarnasi dari Islam Jamaah, sebuah sekte berakidah takfiri yang didirikan oleh Mendiang Nur Hasan Ubeda Lubis, Konon pada tahun 1941 lalu, dan pernah dibekukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tahun 1971 melalui Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep 089-D.A-10.1971. Pembekuan itu dilakukan setelah berkali-kali. Kelompok ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Hingga saat ini pun, LDI ditetapkan sebagai kelompok sesat dengan sejumlah bukti-bukti penyimpangannya, utamanya faham takfiri yang menganggap semua kaum muslimin di luar golongannya sebagai kafir. Demikian pula, orang-orang yang keluar dari LDI dinyatakan sebagai murtad. Majelis Ulama Indonesia telah memberikan tausia kepada rumah sini agar meninggalkan faham takfirnya itu. Presiden RI, Joko Widodo, juga melalui munas LDI ke-9 berpesan agar LDI meninggalkan cara-cara beragama yang tertutup dan memisahkan diri dari kaum muslimin. Sikap tertutup, sikap eksklusif adalah sikap yang tidak sesuai dengan Bineka Tunggal Ika. Pak Kei Yaji, Sultan Awliya Abdul Aziz, walaupun kita berbeda, juga berbeda pandangan dalam keagamaan, tetapi kita tetap saling menghormati, tetap bersatu, tetap rukun, dan bersama-sama bergotong royong. Namun semua tausia dan teguran itu tidak digubris. Mengkafirkan kaum muslimin dan memurtadkan orang yang keluar dari kelompoknya semakin gencar dilakukan. Dari orang yang singkat mengenai LDI itu, dapat kita simpulkan bahwa LDI adalah hanya sebuah ormas sebagaimana ormas-ormas Islam lainnya. LDI bukanlah sebuah agama. Karena bukan agama, maka LDI sesungguhnya tidak memiliki alasan untuk mengkafirkan kaum muslimin yang tidak bergabung di dalam ormas LDI dan tidak sepantasnya pula menganggap murtad orang-orang yang keluar dari organisasinya itu. Karena istilah murtad sebagaimana dipahami secara umum oleh kaum muslimin adalah orang yang meninggalkan agama Islam. Sedangkan orang yang sekedar keluar dari sebuah komunitas, kelompok atau organisasi, pada hakikatnya, dia tetap muslim, dia hanya meninggalkan organisasi dan tidak menanggalkan keyakinan atau agamanya. Disinilah kekeliruan besar yang dilakukan oleh para pembesar dari ormas LDI ini. Mereka menudukkan organisasinya setingkat dengan agama sehingga keluar dari kelompoknya sama dengan keluar dari agama. Memang ada sebuah penggalan hadis yang berbunyi bahwa murtad adalah orang yang keluar dari agama yakni meninggalkan jamaah. Tetapi jamaah yang disebutkan di dalam hadis itu adalah jamaah tul muslimin. Perkumpulan umat Islam yang ada di dunia ini. Sehingga orang murtad adalah orang yang meninggalkan agama Islam yakni meninggalkan jamaah kaum muslimin, meninggalkan persatuan kaum muslimin, bukan meninggalkan sekelompok kecil ormas Islam. Punya lengkap dari hadis itu adalah sebagai berikut kuala Rasulullah SAW. Tidak halal darah seorang muslimin untuk ditumpahkan atau dibunuh, yakni yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah. Kecuali dengan salah satu dari tiga perkara, yakni seseorang yang telah menikah kemudian melakukan zina, yang kedua seseorang yang membunuh orang lain, dan yang ketiga orang yang keluar dari agamanya dan meninggalkan al-jamaah. Hadis inilah yang dijadikan sebagai potokan oleh kaum LDI untuk mempolis murtad dan menghalalkan darah kaum muslimin yang keluar dari organisasinya. Hadis ini sahih dan benar menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan Islam dan keluar dari jamaah adalah murtad, dan menjadi salah satu kelompok orang yang halal darahnya. Namun, penjelasannya disalahpahami oleh kaum LDI. Kaum LDI menganggap yang dimaksud jamaah di dalam hadis itu adalah ormasnya, ormas LDI. Padahal LDI bukan jamaahatul muslimin. LDI hanya sekelompok kecil orang yang memisahkan diri dari kaum muslimin seluruhnya. alias LDI adalah sebuah sempalan atau firkoh yang bahkan dapat dikatakan sebagai farokol jamaah yang justru memang wajib ditinggalkan. Singkat cerita, tidak ada seorang pun dari mereka yang membenarkan ajaran mangkul dari Nur Hasan Ubaidah alias Madigol ini. Bahkan guru besar yang sampai sekarang masih hidup dan menjadi guru yang sangat dicinta oleh kaum muslimin di Madinah, seh Abu Bakar al-Jazair. Al-Jazair, Abu Bakar al-Jazair. Saya ingat betul saya datang bersama Abdul Doher. Setelah Nur Hasan Ubaidah ayahnya meninggal tahun 82, Abdul Doher dibead di depan mayat ayahnya. Menjadi ambil baru. Marah beliau. Yang ujuk tak kabur, mengafir-ngafirkan sesama Islam dan sebagainya. Pergi. Tepatlah, sakutlah pada Allah dan sebagainya. Saya ingat begitu. Itu rasanya mau pecah kepala ini. Di tengah-tengah puncak prestasi saya sebagai gembong, sebagai konseptor, sebagai penggerak dari hidup dan berkembangnya Kerajaan Islam Jamaah ini, saya mulai mendapat kenyataan bahwa ternyata sesat dan menyesatkan. Ternyata batil. Sehingga, keluar dari kelompok sempalan seperti itu bukanlah murtad namanya. Tetapi justru kembali kepada pangkuan komuslimin. Kembali kepada jamaatul muslimin. Inilah, awal mula terjadinya kerancuan dan kekecewaan pemahaman di kalangan LDI. Mereka menisbatkan istilah jamaah untuk kelompok kecil yang mereka bentuk. Semua dalil, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis yang menyebut kata jamaah atau menerangkan masalah jamaah, maka mereka kegeeran. Mereka merasa, kelompok mereka lah yang disebut sebagai jamaah yang dimaksud itu. Sehingga murtad menurut pemahaman komuslimin, yakni orang yang melepas sahadatain, melepas kewajiban sholat, puasa, zakat dan haji atau meninggalkan rukun Islam, meninggalkan jamaah al-muslimin. Sementara, murtad menurut pemahaman LDI adalah orang yang melepas biatnya kepada bapak imam LDI. Keluar dari kelompok Ormas LDI. Meskipun orang itu masih melesenakan rukun Islam dan meyakini rukun iman. Inilah perbedaan paling mencolok antara Islam yang dibawakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, tabi'in tabi'ahum, ulama empat mashab, dengan Islam yang dibawakan oleh Madigul Nur Hasan Ubedalwis bersama keturunan dan kroni-kroninya. Dalam empat tahun terakhir ini, ribuan orang pengikut LDI menyatakan mencabut biat dan keluar dari LDI. Mereka dimaklumat, utamanya para mubalik dan pengurus keimaman maupun pengurus organisasi. Nama-nama mereka diumumkan kepada seluruh jamaah dan dinyatakan sebagai murtadun atau orang-orang yang murtad. Bahkan difonis tidak bisa masuk surga bersama Bapak Imam Sultan Awliya. Subhanallah, Bapak Imam, laksan seorang Nabi yang akan mengawal seluruh jamaahnya yang setia untuk masuk surga bersama-sama. Hehehehe, luar biasa. Dengan maaf panggilan dikit bersama dengan istrinya, orang-orang yang sudah menyatakan keluar dari jamaah alias bukan orang jamaah dan tidak mau mengatasi Bapak Imam. Maka para jamaah yang ingin masuk surga selamat dari mereka bersama dengan Bapak Imam. Maka akan dilakukan evolusi bagiannya, evolusi dimanfaatnya, sampai berhasil muslim berpohonan. Akibat vonis murtad yang bersumpah dari kekeliruan mengartikan sebuah dalil ini berakibat sangat fatal. Mereka menghalalkan darah komuslimin. Andai kata mereka memegang kekosaan, maka mereka akan dengan mudah membantai saudaranya sesama muslim. Pengertian inilah yang terus-menerus disumpalkan ke dalam otak para jamaah LDI selama 60 tahun lebih, sejak awal Madigul mendirikan sekte ini di tahun 1960-an. Dan telah menjadi keyakinan mendara daging di dalam benak mereka bahwa orang-orang Islam yang ada di luar kelompoknya adalah kafir, halal darahnya, halal hartanya, dan kehormatannya. Orang-orang awal yang tidak memiliki dasar pemahaman agama yang memadai, karena sepintas pengertian dalil-dalil yang disuguhkan oleh para pembesar golongan itu terlihat memang benar. Memang semua dalil-dalil itu benar bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi cara dan mentoli pengambilan dari dalil itu sangatlah keliru. Dan kekeliruan dalam menyampaikan dalil kepada jamaahnya, yang dilakukan Nur Hasan serta para pembesar-pembesarnya itu sesungguhnya bukan karena ketidaktahuan, tetapi dapat dikatakan sebagai unsur kesengajaan. Sebuah upaya jahat yang dilakukan secara masif dan sistematis untuk membrainwash seluruh pengikutnya yang memang sangat awam dalam masalah pemahaman agama. Sehingga tercitalah ribuan robot-robot yang siap diremot dan dikendalikan. Inilah yang terjadi di dalam fenomena empat tahun terakhir ini. Terjadinya gelombang hijrah secara besar-besaran dari kalangan LTI. Mereka yang keluar itu adalah mereka yang telah sadar terbelenggu selama berpuluh-puluh tahun dibelenggu dalam kebodohan untuk kemudian dikendalikan. Setelah keluar, mereka kembali kepada pangkuan komuslimin bahkan lebih khusus dalam menjalankan rangkaian ibadah, lebih terjaga dalam sholat berjamaah bersama komuslimin. Mereka bebas sholat di masjid mana saja. Mereka yang keluar malah lebih rajin mengikuti kejian dengan peluang ilmu yang lebih luas. Mereka tidak pindah agama. Mereka tetap menjalankan Islam bahkan dengan keislaman yang kuat, akidah yang lurus dan manhaj, para sahabat Rasulullah. Namun, bagi robot-robot keamiran LDI, mereka tidak pedulikan itu semua. Bagi kelompok orang-orang yang masih dalam pengaruh doktrin dan program cuci otak, mereka tidak peduli bahwa mantan pengikut LDI itu masih sholat. Tidak penting mereka masih Islam. Pokoknya, keluar dari jamaah LDI, hukumnya murtad. kembali pada kekafiran, mati sewaktu-waktu masuk neraka dan halal dibunuh. Subhanallah. Inilah output hasil dari pengambilan dalil yang keliru. Membelokkan pengertian dari sebuah dalil yang berakibat lahirnya mindset yang sangat berbahaya. Sebuah bom waktu yang apabila terpicu sedikit saja bisa menimbulkan redakan besar berupa konflik sosial apabila tidak segera diredam dan diberikan penawarnya. Bila tidak ada pihak yang mengoreksi pemahaman keliru dari kelompok ini, maka pertumpahan darah antar kaum muslimin bisa saja terjadi di kemudian hari. Sejarah mengenai kekejaman kaum Hawaric akan kembali terjadi. Kaum LDI harus segera disadarkan bahwa makna jamaah yang mereka fahami selama ini adalah keliru. Kelompok yang mereka bentuk bukan jamaah yang dimaksud di dalam berbagai dalil yang membahas mengenai jamaah. Jamaah yang dimaksudkan baik di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis adalah jamaahatul muslimin yakni orang Islam secara keseluruhan dalam satu kesatuan tanpa dibatasi oleh kelompok golongan maupun organisasi. Sedangkan kelompok yang mereka bentuk yang mereka namai sebagai LDI itu sesungguhnya hanyalah sebuah komunitas kecil bahkan bisa dikatakan sebagai firkoh yang apabila kelompok yang mereka bentuk itu digunakan sebagai wadah untuk memisahkan diri dari kaum muslimin. Bahkan lebih jauh dapat dikatakan bahwa dengan membentuk kelompok sempalan seperti LDI itu kemudian mengkafirkan orang di luar LDI atau memurtadkan orang yang keluar dari LDI maka dengan menggunakan dalil yang sama justru kaum LDI itulah yang terkena dalil sebagai orang yang meninggalkan jamaah kaum muslimin. Sebab dari penjelasan seluruh ulama pengertian meninggalkan al-jamaah dalam hadis itu adalah meninggalkan jamaah kaum muslimin menyempal dan memisahkan diri. Imam Ibnu Hajar al-Asqolani menjelaskan di dalam Fatul Bari bahwa makna wa mariku minad dini at-tariq lil-jamaah adalah meninggalkan agama Islam yang secara otomatis dengan meninggalkan agama maka orang itu berarti telah memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Mereka menyempal dan itulah yang dimaksud dengan murtad. Sedangkan keluar dari LDII atau memisahkan diri dari kelompok sempalan seperti LDII tidak dapat dikatakan sebagai murtad dengan sejumlah penjelasan diantaranya karena LDII bukan jamaah kaum muslimin. LDII sekedar sebuah kelompok kecil yang dibentuk oleh sekelompok orang. Bahkan sejumlah keterangan menyebutkan bahwa LDII dibentuk untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dibuat rekayasa intelijen untuk menjebak umat Islam di Indonesia dan ini ditulis oleh dokter Muhammad Busro Mukodas pimpinan pusat Muhammadiyah ketua KPK rinci sekali mengungkap ini rinci sekali jadi ternyata Jenderal Ali Murtopo langsung start pertama tahun 1970 merekrut Nur Hasan Ubaidah ke diri diangkat jadi imamnya Islam jamaah berubah jadi Darul Hadis berubah jadi Lemkari nah sekarang berubah jadi LDII tujuannya apa untuk menghancurkan Islam dari dalam dan insyaallah mengenai hal ini akan kita ulas dalam celotehan terpisah nantinya yang kedua orang yang keluar dari organisasi LDII bukan meninggalkan Islam karena mereka tetap sholat dan tidak menanggalkan syahadatain kesimpulannya bahwa akibat kejahilan dalam memahami dalil berdampak pada kekeliruan dalam bersikap dan berakibat pada rusaknya tetanan beribadah dan bermuamalah seenaknya menjatuhkan Hwanis Murtad kepada sesama saudara muslim menghalalkan darako muslimin serta makin kuatnya akidat takfiri di kalangan LDII kalaupun mereka tidak melancarkan aksinya membunuh para mantan pengikutnya itu lantaran mereka takut berurusan dengan hukum takut dengan aparat polisi kepolisian namun sesungguhnya di dalam hati para pembesar itu tetap tertanam kuat sebuah keyakinan bahwa halal darahnya para mantan jemaat LDII itu semoga Allah memberikan taufik kepada mereka agar semakin banyak yang sadar dan segera keluar meninggalkan kelompok sampalan tersebut sekali lagi kita tegaskan bahwa ormas LDII bukan jemaah yang dimaksud di dalam Al-Quran dan Al-Hadis ormas LDII justru adalah sempalan kelompok kecil yang farakul jemaah memisahkan diri dari jemaatul muslimin sehingga meninggalkan kelompok sempalan bukanlah murtad justru merupakan sebuah keharusan untuk menyelamatkan diri dari program cuci otak yang sesat menyesatkan sekian jelatihan selamat menikmati allah 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 allah